Intro Minimal untuk mempertahankan hidup Jadi bab makan untuk mempertahankan hidup pasti Ini disini pernah ada yang sakit? Kalau sakit itu gak masuk kerja ya Yang jualan online dia gak nawarin produk ya Dengan live di Shopee dan seterusnya Tapi minimal dia dapet infus Bahkan yang namanya Apple datang ya Apa lagi? Macem-macem Kalau orang lagi sakit kan makanan datang ya Saya kalau sakit suka ngomong begini Boleh gak makanannya ditunda nanti aja Kalau saya udah pulang Kenapa begitu? Karena kalau lagi sakit yang makan siapa? Yang nungguin Apalagi usus buntu, liver, apa namanya Tipes itu kan gak boleh makan yang keras-keras Yang datang bawa kongguan asli Kalau lagi lebaran itu kan Dimana-mana suka ada kongguan palsu kan? Covernya kongguan isinya? Oh berarti seluruh Indonesia sama begitu Tapi kalau kita lagi sakit itu original Ada yang bawa bronis kukus, bronis apa? Panggang semuanya ada Apel macam-macam datang Tapi kalau bukan riskinya Riskinya orang yang sakit itu hanya infus Jaminan Allah itu berakhir kalau waktu umurnya sudah habis Maka ada orang yang Di infus, infusnya sudah nolak Dikasih minum dari mana? Dari mulut sudah tumpah Itu artinya apa? Jaminan dari Allah sudah selesai Kalau untuk urusan makan minimal Untuk mempertahankan hidup Allah menjamin Mungkin yang sudah menikah punya rumah Kadang-kadang enggak masak Atau belum menikah juga Kalau di kampung Kalau di apartemen sih enggak Enggak masak, enggak belanja Enggak apa-apa Tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk Kenapa? Ada orang bagi-bagi Nasi akikah Isinya apa? Nasi, sate, gulai Padahal enggak masak Sebelahnya lagi pulang kampung Yang nenteng-nenteng itu malas Untuk bawa lagi Maka harusnya dapat satu Riski kita ternyata dua Pernah ada santri beling ya Ingin membuktikan ayat ini Bener gak? Yang namanya makanan Dijamin oleh Allah itu datang Maka dia pergi ke pinggir gunung Dia duduk di Dimana di peristirahatan Orang yang mau mendaki gunung itu Sehari enggak ada yang ngasih makan Dua hari enggak ada yang tinggal makan Tiga hari ada pendaki yang lain lewat Kelihatan si santri ini Sudah mulai sempoyongan Maka Dikasih minum Karena dia ingin membuktikan Bener gak dijamin mulutnya diginiin Enggak mau itu dia minum Enggak mau Enggak mau Eh ternyata si pendaki itu pengalaman Kalau untuk buka mulut itu Enggak usah repot-repot Maka si santri ini dikelitikin begini Ha gitu Begitu ha gitu Mulutnya akhirnya masuk juga Jadi jangan khawatir Kita semua selagi oleh Allah Masih dihidupkan Selalu ada rizkinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton